Hai makan alternatif keren ini bisa ditiru ini jarang yang menggunakan pakan seperti ini kambingnya juga makan daun kering makan daun kering juga ini ya untuk mengantisipasi mencret karena daun kering untuk mengantisipasi biar enggak mencret Iya Iya bener sekali karena kandungan seratnya tinggi Pak ya Iya apalagi di musim penghujan intinya memperkecil pengeluaran memperkecil pengeluaran untuk pembelian onggoknya Pak ya Iya jadi enggak ada bahaya-bahayanya Pak ya enggak ada kalau bahaya ya dulu udah terjadi dari dulu sudah terjadi ya Iya jadi untuk hijauannya benar-benar sedikit ini Pak ya sedikit paling kambing segini itu segulung lah segulung gulung juga enggak gulung gede keceng ini total berapa ekor kambingnya Pak yang besar-besar 10 ekor kalau sama anakannya semua sama anakannya semua 14 ekor 14 ekor ini pakan alternatif ini Pak ya Iya pakan tambahan pakan kalau untuk kandungan vitamin atau nutrisinya dengan ini sama kayak singkong Oh sama kayak singkong nggak sama kayak singkong ini ada-ada aja ini pakannya coba kalau di hutan ini kan yang digusurin babi hutan itu habis ini kalau nanam di hutan di kebun-kebun kopi itu kalau nanam kayak gini habis sama babi saya pikir babi aja doyan kenapa kambing kok makan ini mendem ya nggak mungkin ini untuk semua kambing dikasih Pak Iya semua kambing dari yang kecil sampai yang tua yang indukan sama yang hamil juga enggak papa sama yang hamil juga ya Iya ini namanya apa ini Pak ini Thales tapi babonya Thales ini babonya Thales bukan yang yang udah enggak enggak dimakan orang ini emang biasanya dimakan orang ini ya kalau yang kalau orang kalau yang kayak gini udah enggak suka orang-orang itu kan makannya yang masih muda-muda itu Oh yang masih muda kalau yang sudah tua-tua udah gede banget ini buahnya ini dimanfaatkan untuk pakan kambing untuk pakan kambing kambing ini Thales yang itu pohonnya itu Pak Iya itu di sebelah kandang itu banyak itu itu untuk pohon Thales nya teman-teman ya jadi seperti itu itu bahasa Indonesia nya apa namanya ini Pak apa ya apa ya Thales lah Oh Thales ya kalau orang Jawa apa ya Bode Bode kalau orang Jawa Bode ini ini biasanya untuk pakan ikan gurame daunnya ya daunnya jadi bonggolnya ini bonggolnya saya manfaatin buat kambing buat pakan kambing apa enggak bahaya Pak ya masa dimakan orang enggak bahaya dimakan kambing bahaya enggak gatel gitu di mulutnya enggak ini kan dikupas dulu dibersihin Oh jadi ini dikupas ya ya dibuang kulitnya hati-hati Pak nanti dirijinya kebablasan pernah nggak kepotong dirijinya Iya belum pernah Oh belum pernah ini sudah berapa lama jenengan menggunakan pakan tambahan kayak gini ya udah kira-kiranya ya udah lima bulanan sudah lima bulanan karena waktu itu saya nyari ampas lagi kesulitan terus Aduh gimana ini udah sore kambingnya kok belum saya kasih komboran saya jalan-jalan ke terkadang nemu ini gede banget bonggol bonggolnya ini bonggol talus ini ya terus saya pikir loh ini kan dimakan orang kan kenyang nah saya coba untuk diberikan sama kambing saya cacat terus saya kasihkan ke kambing kok kambingnya doyan besoknya apa kotorannya itu enggak papa enggak ada rubah kotorannya kotornya masih masih merintil enggak mencret kalau dia emang enggak cocok kan mencret Oh iya pagi-pagi-pagi-pagi-pagi biar enggak rebutan pagi-pagi-pagi-pagi ini sini 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 modern-dun-dun kalau selain talus ini ada yang lain enggak biasanya dengan Pak untuk pakan-pakan biasanya saya bikin apa cacakan itu campur-campur talas ada bonggol pisang ada gandul mentah pepaya mentah itu terus singkong terus pace pace yang belum matang itu yang mengkel-mengkel apa jantung pisang jadi banyak jenis ya jambu Hai biji itu yang mentah-mentah itu tuh biasanya penuh saya bikin ini maka tadi enggak ada waktunya seadanya untuk kambing masih tetap goyan ya itu gratis enggak beli kambingnya pun lahap-lahap untuk memakan nah ini bisa ditiru ini teman-teman jadi kalau ada yang punya bonggol talus ya ataupun bonggol pisang kepok ini Pak ya ya Nah itu pisang kepoknya itu banyak sekali itu jadi selain daunnya yang buat pakan kambing bonggolnya juga ini dicacah buat pakan kambing kambing dan jangan takut pohon talasnya ternyata ini talas ini ditanam khusus ya itu kan kalau kalau kita ngambilnya yang muda buahnya Oh kalau buat dimakan sendiri yang muda kalau yang udah tua kan enggak dimakan orang yang tua dimanfaatkan untuk pakan kambing untuk pakan kambing jadi banyak banyak keuntungan ya jangan takut kalau mulut kambingnya korengan ataupun rusak ini bukti nyatanya untuk kambingnya masih normal dan gemuk-gemuk walaupun menggunakan pakan menggunakan talas ini Bapak maksum ini buktinya kambingnya gemuk-gemuk gemuk-gemuk tuh yang anak-an juga ikut lahap untuk memakan itu boleh dilihat baru sapihan itu sapihan tuh doyan ini untuk indukan yang sudah dalam proses hamil hai hai hai